selamat menikmati Di pertemuan sebelumnya, ini adalah beberapa teknik kultur in vitro yang nantinya akan kita bicarakan. Yang pertama adalah kultur meristem, kultur kucuk, kultur embryo, dan kultur embryosomatik. Nah hari ini kita akan bicarakan lebih dalam teknik-teknik tersebut. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu kultur meristem. Kenapa disebut kultur meristem? Karena memang explain-nya itu kita pakai meristem. Dimana meristem itu adalah sel yang memiliki ciri-ciri sitoplasma-nya masih penuh. Kemudian inti selnya besar. Belum ada facuola dan amilum. Kemudian juga ciri yang spesifik lainnya adalah dia masih aktif membelah. Masih sangat aktif membelah. Kenapa orang melakukan kultur meristem ini? Meskipun ini tekniknya nanti relatif sulit ya. Karena bagian explain-nya itu kecil sekali. Tapi karena orang memiliki tujuan yang spesifik. Biasanya kultur meristem ini digunakan untuk menghasilkan tanaman yang bebas virus. Nah jadi ketika tanaman yang akan diperbanyak itu dalam kondisi terserang penyakit. Khususnya virus dalam hal ini ya. Maka kan dia kalau diperbanyak dengan stek atau dengan biji. Itu kan tanaman baru yang dihasilkan itu sudah selalu akan sudah mengandung virus. Jadi kita tidak pernah mendapatkan tanaman yang bebas virus. Untuk itu dilakukan kultur meristem ini. Di mana dengan kultur meristem ini menurut penelitian nantinya akan dihasilkan tanaman yang bebas dari virus. Dan nanti di dalam teknisnya ada yang menggunakan heat treatment. Ada yang tanpa menggunakan heat treatment. Nanti akan kita bicarakan. Baik, jadi caranya yaitu yang pertama kita mengambil tunas pucuk dari tanaman yang sakit. Kenapa tanaman sakit? Ya tadi karena memang sudah tidak ada tanaman yang sehat. Hampir semuanya sudah terkena penyakit. Sehingga dengan kultur meristem ini sebenarnya kita seolah-olah mau memutus lingkaran setannya. Kita mau menghasilkan tanaman yang bebas virus. Yang kita ambil nantinya memang hanya meristem. Tetapi kalau dari lapangan kan akan sangat sulit mengambil meristem saja. Jadi kita ambil dulu pucuk. Ukurannya masih relatif besar. Sepanjang kira-kira 5 cm. Kemudian kita sterilikan dengan teknik standar. Dengan biasanya sterilisasi permukaan. Kemudian media yang kita gunakan nanti kita cari saja di referensi. Karena ini nanti variasinya sangat banyak terkantang komoditinya. Tapi seperti biasa kita bisa menggunakan media dasar, MS, atau yang lain. Nanti ditambah dengan ZPT dan seterusnya. Tetapi seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Media isolasi itu biasanya masih menggunakan media dasar saja. Begitu nanti diproliferasi baru nanti kita akan tambahkan komponen-komponen yang lain. Nah biasanya yang digunakan untuk kultur ini adalah media cair. Tapi bisa juga menggunakan media padat. Tapi tidak terlalu padat. Kemudian karena bagian yang akan kita ambil itu ukurannya sangat kecil. Kita mau tidak harus menggunakan mikroskop. Biasanya menggunakan binokuler yang perbesarannya tidak terlalu besar. Mungkin seratus sekalipun sudah cukup. Kita ambil titik tumbuh yang biasanya kita memang masih akan mengikutkan atau terikut primordia daun. Jadi tidak betul-betul titik meristernya itu saja. Kita bisa ikutkan satu pasang primordia daun. Kemudian kita gunakan pinset yang lancip. yang runcing, yang berujung bengkok agar lebih nyaman kita mengambil eksplan itu. Kemudian kita potong menggunakan skalpel yang ujungnya lengkung biar pengirisannya juga lebih tuntas. Kemudian meristem diisolasi dengan hati-hati. Jangan sampai terjadi luka. Nah kemudian meristem diletakkan dalam media agar yang lunak. Jadi kalaupun media padat itu masih sangat lunak atau kita juga bisa menggunakan media cair sebenarnya. Tetapi untuk menghindari agar eksplan itu tidak tenggelam dan nanti dia tidak bisa bernafas, tidak bisa respirasi. Maka di media cairnya itu kita beri lapisan di atasnya itu kalitas filter. Artinya apa? Artinya agar media itu tetap dalam kondisi cair artinya nanti nutrisi itu gampang terserap oleh tanaman atau eksplan. Tetapi kita beri kertas tadi agar eksplan tidak tenggelam di dalam media. Oke. Ini ilustrasi tentang meristem ya. Ini letaknya di ujung sana biasanya. Ini bisa di ujung utama maupun di capang-capang. Di pucuk ya. Kalau kita berbesar, kita buat sebagai model seperti itu. Ini primordia daun. Ketika kita isolasi kita bisa ikutkan 1-2 gitu ya. Ini adalah aplikasi meristemnya. Oke. Yang itu nanti akan kita potong ya. Bagian yang ini akan kita potong untuk kita tanam. Ini bagiannya kecil sekali. Oke. Kemudian setelah meristem tumbuh normal, artinya dia sudah beradaptasi, kemudian sudah mulai membelah, kemudian sudah agak besar gitu. Eksplan tadi, yang berupa meristem tadi, bisa kita pindahkan ke media untuk kultur pucuk. Media yang komposisinya itu sama dengan media untuk kultur pucuk. Kultur pucuk akan kita jelaskan di berikutnya nanti. Kemudian medianya sudah bisa agak keras ya. Konsentrasi agarnya ditingkatkan. Kemudian juga sudah mulai diberi set pengatur tumbuh untuk mulai penggandaan sel. Nah, tentu saja karena tujuan kita tadi adalah untuk menghasilkan tanaman yang bebas virus, maka kita harus selalu mengadakan pengujian keberadaan virus. Biasanya pengujian keberadaan virus ini dilakukan ketika tanaman sudah diaklimatisasi, ya sudah besar berarti, sudah berdaun sempurna, kita lakukan pengujian salah satu tekniknya adalah dengan ELISA, Enzyme Linked Immunoserben Assay, sebuah teknik untuk mengidentifikasi keberadaan virus. Tekniknya agak rumit karena kita memerlukan antikian antibody nantinya. Tapi tekniknya sudah established, jadi bisa kita lakukan. Baik, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita mau melakukan kultur maristem ini, untuk yang bebas virus tadi ya, kita bisa melakukan heat treatment. Apa itu heat treatment? heat treatment itu artinya kita memberikan suhu yang agak tinggi ya, sebelum explant itu diisolasi. Jadi sebelum explant itu diisolasi, maka tanaman sumber explant tadi kita berikan lingkungan suhu yang agak tinggi, sekitar 35-40 derajat celcius. Bagi tanaman kan itu sudah cukup tinggi, maksudnya lebih tinggi dari normalnya, kemudian kalau itu misalnya tanaman semusim, ya bisa kita tanam dalam pot. Karena untuk memberikan suhu sekian itu, yang konstan itu kan kita perlu ruangan. Perlu ruangan dengan suhu sekian, maka kita sebaiknya tanam dalam pot. Atau kalau misalnya yang mau kita ambil maristemnya itu adalah tanaman tahunan, bisa saja. Kalau kita mau memberikan heat treatment, kita stack dulu di dalam polybag-polybag, nah nanti bisa kita ambil peduknya. Karena mungkin akan sangat sulit ketika kita memberikan perlakuan heat treatment di tanaman atau pohon yang besar-besar. Jadi kita bisa akali dengan cara seperti itu. Atau tanaman dalam pot bisa diletakkan dalam growth chamber. Jadi growth chamber yang modern maupun tadi kita bisa membuat sendiri dengan sederhana, yang penting suhunya sekian. lamanya yaitu sekitar 1-2 minggu. Dengan kriteria nanti dia sudah mulai muncul daun baru. Artinya dia sudah tumbuh di sana nanti. Sudah mulai muncul daun baru. Karena ingat tadi yang mau kita ambil kan meristem. Oke, itu adalah tentang kultur meristem. Jadi seperti itu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan tanaman yang bebas virus. Agak sulit dilakukan, tetapi tetap kita lakukan karena tujuannya tadi untuk mendapatkan tanaman yang bebas virus. Kita teruskan dengan teknik yang kedua, yaitu teknik kultur pucuk. Kultur pucuk yaitu kultur di mana kita menanam pucuk sebagai eksplans. Pucuk-pucuk tanaman itu. Jadi pucuk itu kan dikatakan pucuk itu kalau sudah tumbuh daunnya. Kita bisa menggunakan tunas samping atau kita juga bisa menggunakan buku yang sebagai calon tunas. Jadi kita bisa menggunakan bukunya itu sendiri atau kita bisa menggunakan tunas samping. Tergantung dari merupu logi tanamannya nanti. Nah ini juga biasanya kultur pucuk ini digunakan untuk tujuan pembibitan. Dalam jumlah banyak, masal. Tadi dulu di pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan satu keuntungan kultur yang fitur adalah kita mendapatkan benih dalam jumlah yang relatif banyak. Kemudian kita juga akan mendapatkan benih yang sehat, seragam, dan relatif lebih cepat. Kultur pucuk ini relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan kultur meristem karena eksplanya jauh lebih besar, risiko keberhasilannya juga lebih tinggi. Tentu saja eksplanya ini sebesar mungkin diambil dari tanaman yang sehat, yang subur. Kalau bisa sumber eksplanya ini sudah kita kondisikan dulu di dalam screen house. Kalaupun dari lahan, maska harus kita persiapkan betul tanaman induknya sehingga tidak bawa risiko misalnya terkontaminasi penyakit dan seterusnya. Meskipun nantinya tetap harus diserilisasi. Kemudian pesanatan true to type. Artinya apa? Artinya seperti yang dulu sudah kita bicarakan, karena kultur in vitro ini akan menghasilkan anakan yang identik dengan tetuanya, maka tetuanya harus betul-betul kita cari yang mana yang orang kita berbanyak. Jadi ketika kita mengembangkan genetip tertentu, nanti hasil perbanyakannya genetip yang sama persis dengan itu. Oke, kemudian pada tanaman dikotil biasanya diambil dari pucuk tanaman terminal atau tona samping juga bisa, sepanjang setengah sampai satu sentimeter. Kemudian kalau pada tanaman monokotil itu bisa diambil dari umbi, dari rizom, dari kom, dari sakat tergantung, seperti yang sudah saya sampaikan, di alamnya itu dia memperbanyak diri dengan apa. Biasanya itulah paling mudah kita gunakan sebagai eksplans dalam kultur in vitro. Oke, ini ilustrasi rizom Anda pasti sudah tahu ya, contohnya di serai, di jahe, gitu ya. Ini kom di tanaman gladiol, seperti itu. Ini bisa digunakan sebagai eksplans, yang bisa dibelah-belah nantinya, agar lebih banyak eksplansnya. Kemudian ini sakar, jadi ini di tanaman tomat ya Anda bisa nanam ini. di kultur in vitro, bahkan ini juga bisa ditanam secara biasa ya. Jadi ini di stek di media tanah itu bisa. Tentu saja jaminan aseptiknya kurang kalau di tanah biasa. Ini bentuk sakar yang lain ya. Kemudian medianya disesuaikan dengan jenis tanamannya, mudahnya kita cari referensi saja, karena masing-masing komoditi nanti akan banyak variasi ya. baik media dasarnya maupun komponen-komponen kelengkapnya. Meskipun secara umum sama komponennya itu, tetapi konsentrasinya dan variasinya itu bisa macam-macam. Umumnya untuk kultur pojok ini karena eksplansnya sudah cukup dewasa, kita bisa gunakan media padat, konsentrasi agarnya itu bisa 5 sama 10 gram per liter. pH umumnya digunakan pH yang biasa digunakan untuk kultur, yaitu 5,8. Pada anggrek itu biasanya digunakan pH yang lebih rendah, sekitar 5,4. Kemudian di media perakarannya kita bisa menggunakan media dengan tambahan Z-PT-auksin saja, yaitu IBA atau NAA untuk memaju perakaran. Tentu saja karena tanaman eksplans ini nanti akan berkembang, membelah untuk tuna, seterusnya maka suatu ketika media itu sudah akan kehabisan nutrisi atau mungkin medianya sudah kering atau kompetensinya sudah terlalu berat bagi sesama eksplans, maka kita harus lakukan yang namanya subkultur, memindahkan eksplans ke media yang baru, yang lebih fresh. Biasanya berumur sekitar 3-4 minggu itu sudah harus dipindahkan ke media baru. Sudah pernah saya sebutkan bahwa maksimum untuk subkultur ini sebesar mungkin 7 kali untuk menghindari variasi somaklonal, menghindari variasi somaklonal yang tidak kita kehendaki. Oke, itu adalah kultur pucuk, sederhana. Sebenarnya kultur in vitro ini tidak terlalu sulit juga. Mungkin yang perlu diperhatikan itu keterampilannya saja. Oke, kemudian kultur embryo. Sudah saya sampaikan dulu bahwa yang dimaksud kultur embryo di sini adalah kultur embryo psigotik, embryo yang dihasilkan dari fertilisasi antara gamet jantan dan gamet putina. Karena nanti kita juga akan bicarakan embryo yang tidak psigotik, tapi embryo somatik. Karena pada umumnya embryo ini adalah embryo psigotik, maka seringkali psigotiknya itu sudah tidak disebut, kultur embryo begitu saja. Jadi kalau disebut kultur embryo, itu mengacu pada kultur embryo psigotik. Tapi untuk yang embryo somatik biasanya disebut kultur embryo somatik gitu ya. Oke, kultur embryo ini biasanya digunakan untuk menghasilkan benih berupa, apa namanya, sumber X-nya berupa embryo. Embryo yang digunakan untuk perkecambahan ini adalah embryo yang sudah masak. Embryo yang sudah masak. Jadi kenapa dilakukan kultur embryo ini? Jadi kultur embryo ini dilakukan tidak semua komoditi ya, komoditi spesifik saja sebenarnya, yang dilakukan kulturnya dengan kultur embryo ini, karena kondisi khusus. Jadi biasanya komoditi yang perbanyakannya dilakukan dengan kultur embryo ini adalah karena sebenarnya dia punya biji, menghasilkan biji, tetapi bijinya itu tidak memiliki endosperma. Atau kautilodonnya itu, cadangan makanannya itu tidak mencukupi ya, untuk embryo itu berkembang. Sehingga harus dibantu dengan kultur in vitro, dimana seolah-olah media kultur in vitro itu kan berperan sebagai endosperma, endosperma buatan. Gitu saja sebenarnya. Jadi ini seolah-olah sebenarnya mengembang biakan dengan biji ya. Jadi kalau di depan dulu sudah pernah saya bicarakan, kalau kultur in vitro ini menghasilkan benih yang seragam, khusus untuk kultur embryo ini tidak. Kenapa begitu? Karena embryo psikotik ini kan dari tadi fertilisasi jantan neptina. Tadi saja nanti ada variasi. Hanya memang ketika nanti dia sudah berkembang dari masing-masing, kan nanti masing-masing embryo itu akan berkembang menjadi satu tanaman. Kalau dari satu tanaman itu nanti kita biakan lagi dengan kultur, berarti dia akan seragam dengan eksplon yang awalnya tadi. Biasanya yang paling umum tanaman yang dikembangkan dengan kultur embryo ini adalah tanaman anggrek. Anggrek itu sudah kita kenal, dia berbiji, tetapi sangat sulit dikecambahkan. Buah anggrek itu berisi banyak sekali embryo, 1.000 sampai 10.000 embryo, tapi tidak punya endosperma. Sehingga tidak bisa tumbuh di alam, kita juga tidak pernah menjumpai kecambah anggrek di lahan. Karena memang dia endospermanya tidak mencukupi untuk pertumbuhan. Tekniknya yaitu nanti pada pembibitan anggrek ini, buah anggrek yang sudah jadi itu, mungkin Anda sudah pernah melihat buah anggrek. Kalau anggrek yang setelah berbunga, bunganya rontok itu kan sering muncul struktur seperti sebesar jari, jempol gitu ya. Itu adalah buah anggrek. Yang kalau sudah masak itu nanti dipecah, disterilisasi dulu ya, dipakar permukaannya gitu. Kemudian biji-bijinya itu kecil-kecil sekali, hampir tidak kelihatan, nanti ditabur dalam media, di dalam botol. Biasanya botol yang dipakai adalah agar miring nanti. Jadi botol dimiringkan agarnya miring gitu. Nanti dari setiap buah ini akan tumbuh ribuan kecambah. Selanjutnya nanti bisa dijadikan pipit anggrek. Nah, tadi saya sampaikan bahwa biasanya yang digunakan adalah botol agar miring. Fungsinya adalah ketika dimiringkan itu, luas permukaan media itu kan menjadi lebih luas. Jadi nanti akan lebih banyak benih anggrek yang bisa kita dapatkan. Kalau ditanam dengan posisi tegak, nanti kan permukaannya sempit. Selain itu juga akan lebih sulit dalam menaburkan embryonya nanti. Oke, itu anggrek yang spesifik memang dikembangkan dengan kultur embryo ya. Biasanya ini adalah anggrek-anggrek hasil silangan, kalau yang dikembangkan dengan seperti ini. Kemudian contoh lain yang dikembangkan dengan kultur embryo ini adalah kelapa kopior. Anda mungkin sudah pernah mengenal kelapa kopior. Kelapa kopior itu adalah kelapa yang endospermia itu rusak. Sehingga disebut kopior. Seperti susu yang pecah, yang rusak. Jadi dia tidak padat. Dan itu ketika dikecambahkan tidak berhasil. Sementara kelapa kopior ini nilai ekonominya lumayan tinggi. Dan kalau kita menanam dari kelapa kopior yang konvensional tidak bisa tumbuh karena tidak bisa berkesambah. Sehingga teknik kultur embryo ini bisa menjadi salah satu alternatif pemecahan ketika kita akan menumbuhkan kelapa kopior. Dari satu embryo kelapa kopior kita bisa pecah. Tidak hanya satu saja nanti bisa kita pecah menjadi beberapa eksplans sehingga nanti dia bisa tumbuh menjadi beberapa eksplans yang tentu saja karena secara genetik sama persis dengan induknya tadi yang kopior. maka diharapkan anak-anaknya nanti juga akan menghasilkan kelapa kopior. Kemudian yang berikutnya. Yang terakhir. Yang keempat. Kultur yang kita bicarakan. Itu adalah kultur embryosomatik. Kultur embryosomatik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa embryosomatik di luar embryosikotik berarti. Kenapa kok disebut embryosomatik? Karena memang embryo struktur seperti embryo ini berkembang dari sel-sel somatik. Berkembang menjadi sel-sel somatik. Menjadi, eh bukan menjadi. Berkembang dari sel-sel somatik. Bukan dari sel-sel yang gametik. Jadi, biasanya kalau yang sudah menggunakan ini industri-industri bibit yang besar yang menggunakan ES. ES itu embryo genetik, embryosomatik. Misalnya di perkembangan kakao itu sudah dipakai itu. Karena kalau kakao itu menggunakan biji kan nanti relatif beragam. Kalau dari biji. Kalau dengan ini bisa seragam nanti. Kemudian tanaman jeruk juga. Anggrek juga ada yang dikembangkan dengan itu. Kelapa sawit, pisang. Kelapa sawit nilai bisnisnya cukup tinggi. Dan dia perlu seragaman yang tinggi. Sehingga dikembangkan dengan embryosomatik ini. Kelebihannya seperti yang lain, dia bisa menghasilkan banyak sekali bibit kelapa dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi, ada kelemahan di dalam penggunaan teknik ini. Yaitu seringkali dihasilkan variasi somaklonal yang tinggi. Mutan. Variasi somaklonal yang tinggi. Yang ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ini nanti bisa sangat merugikan. Bayangkan saja ketika kita membibitkan kelapa sawit. Membibitkan kelapa sawit, taruhlah misalnya 1 juta bibit. 1 juta bibit. Ingat bahwa kelapa sawit itu kan tanaman tahunan. Untuk menunggu dari tanam sampai panen pertama saja itu mungkin diperlukan 5 tahunan. Belum lagi biaya untuk pembersihan lahan dan seterusnya. Kalau ketika ditanam dan ternyata ada variasi, yang 50% variasi misalnya, ya kita berarti hanya dapat yang 50% itu yang bagus. Yang 50% terbuang. Kita rugi waktu dan rugi biaya, menunggu rugi biaya tadi pembersihan lahan dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin variasi maklonal ini dihindari. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan seleksi dini. Seleksinya kan baru bisa dilakukan ketika dia sudah besar dan menghasilkan. Seperti kelapa sawit tadi. Nah, tentu saja memang sekarang sudah dikembangkan teknik-teknik untuk mengidentifikasi, menseleksi variasi ini dari awal sehingga bisa diantisipasi kerugiannya yang besar tadi. Nah, sederhana sekalian ini adalah struktur perkembangan embryo somatik. Jadi, embryo somatik ini perkembangannya mirip sekali dengan embryo psikotik. Yang sebelah atas itu adalah foto-fotonya. Proses perkembangannya seperti itu. Diawali dari struktur yang bulat seperti itu yang disebut sebagai fase globulat. Kemudian fase hard karena membentuk seperti jantung seperti itu. Kemudian fase terpedo dan fase kotiledonari. Sudah terbentuk di sini struktur yang nantinya akan menjadi daun dan nanti ini akan menjadi batang dan akan menjadi akar. Jadi, strukturnya ini bipolar, nyambung antara akar dan batang dan daun itu nanti nyambung dari jaringannya nantinya. Oke, yang di bawah itu adalah modelnya. Ini adalah ilustrasi tentang embryo somatik. Yang sebelah kiri itu kalau Anda lihat tadi berarti dia masih struktur globular. Kemudian yang kanan ini sudah kotiledonari. Jadi, yang perlu diperhatikan di dalam kultur embryo somatik ini perkembangan embryo somatik. Fase-fasenya itu dalam satu kluster gini bisa macam-macam nanti. Jadi, nanti biasanya setelah berkembang menjadi planet, ada yang sudah menjadi planet, ada yang kemudian masih relatif kecil gitu ya. Bentuknya belum seponat dan seterusnya nanti harus dipisah-pisahkan gitu. Nah, nanti itu di dalam tekniknya nanti ada cara untuk sinkronisasi. Jadi, membuat sedemikian rupa agar pertumbuhannya itu sekagam gitu fasenya. Sehingga lebih menguntungkan. Kita mengurangi sumber daya untuk tadi memisah-misahkan tadi. Oke, itu ya. Oke, itu tadi tentang teknik-teknik kultur yang sudah kita bicarakan. Kita masih akan lanjutkan lagi dengan beberapa hal yang berkaitan dengan produksi benih dengan kultur in vitro ini. Misalnya ini, tadi sudah disampaikan juga menghasilkan bibit yang bebas virus. Tadi sudah disebut tentang menggunakan kultur in vitro, kultur meristem. Karena memang cara itu yang paling lazim digunakan untuk menghasilkan benih bebas virus. Tetapi, sebenarnya kultur embryosikotik dan embryosomatik itu juga bisa menghasilkan tanaman bebas virus. Kenapa? Karena embryosikotik maupun somatik itu sebenarnya juga meristematik. Hanya risikonya memang untuk dia sudah terdapat virus itu lebih tinggi. Nah, kalau kultur pucuk, ini susah untuk mendapatkan tanaman yang bebas virus. Karena dia sudah relatif dewasa ya. Dan kita mengambil pucuknya. Sehingga kalau emang tanaman itu sudah mengandung virus, sepertinya ya di pucuknya pasti sudah mengandung virus. Nah, ini adalah penjelasan mengapa virus itu tidak terdapat di jaringan meristem. Yang pertama, alasannya adalah karena meristem itu belum mempunyai kambium atau belum mempunyai jaringan pengangkut. Sehingga virus yang dia itu biasanya tertransportasi melalui jaringan pengangkut itu belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Jadi, ketika virus belum sampai ke sana, sementara pembelahan sel meristem tadi cepat sekali, dan setelah membelah tadi diisolasi, maka belum sempat dia terpapar oleh virus, maka sudah diisolasi menjadi tanaman. Sehingga kita akan menghasilkan tanaman atau benih yang bebas virus. Nah, tadi ada penjelasan heat treatment tadi, ini penjelasannya bahwa beberapa penelitian menunjukkan memang dengan heat treatment itu menyebabkan virus yang terdiri oleh molekul-molekul besar itu terhambat perkembangannya, tidak bisa terangkut ke atas. sehingga itu menghambat virus ke atas, sehingga tadi semakin cepat kita mengambil meristem tadi, dan plus ditambah dengan virus yang terhambat ke atas, maka kita akan mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan tanaman yang bebas virus. Oke, embryo psikotik ini juga bisa melepakan bagian yang bebas virus, karena dia terbentuk dari pertemuan kame jantan yang ketina, yang melalui pembelahan miosis, dia masih sangat muda, masih sangat meristemastik, dan dia terletak di bagian yang sangat dalam, kemungkinan terpapar oleh virus dari luar itu masih sangat sedikit. Nah, proses embryogenesis terjadi di dalam ovari, yang masih sangat muda juga, dan melisematik. Kemudian ketika tanaman itu sudah terserang virus yang dibawa oleh vektor, misalnya avid, karena dia kan memang menyerangnya langsung di bagian itu, jadi meskipun bagian itu tertutup, tapi kalau sudah kena virus yang dibawa oleh vektor tadi, ya memang dia menjadi tidak bebas virus, tapi sepanjang explain yang kita ambil itu adalah explain yang sehat, sehat dalam arti tidak terkena hama tadi, tidak terkena vektor, maka kita bisa mendapatkan tanaman yang relatif bersih dari virus. Oke, jadi strateginya kita salah satunya adalah menggunakan bagian-bagian yang masih tertutup, misalnya dari bunga yang belum mekar. Baik, itu adalah beberapa tambahan informasi tentang kultur envidre untuk produksi benih. Nah, sekarang kita akan sampaikan beberapa contoh pembibitan komersial, yang kita contohkan ada beberapa komoditi saja nanti, yaitu mulai dari kentang, kerisan, anggrek, jati, dan pisang. Kita mulai dari yang pertama, pembibitan kentang. Ini satu yang penting ya, kenapa penting? Karena kentang ini sampai saat ini masih dipersyaratkan, benihnya itu harus berawal dari benih yang dikembangkan dari kultur in vitro. Jadi memang syarat untuk kentang ya, memang harus dikembangkan dari kultur in vitro, khususnya kultur meristem, karena kentang ini ada penyakit yang sangat berbahaya disebabkan oleh virus, yang di lahan itu ya untuk penanaman pertama dituntut harus menggunakan benih yang bebas virus. Perkara di lapangan nanti kena, ya sudah risiko, tetapi kita mengurangi risiko yang awal itu kalau bisa menanam yang bebas virus. Oke, dimulai dari pemilihan tanaman indok tadi, sudah saya jelaskan, yang sehat, kemudian genotipnya jelas, mana yang menitup banyak, kemudian kita lakukan kultur meristem, seperti tadi caranya, kultur meristem, proliferasi, aklimatisasi, nah yang spesifik di sini nanti dikentang itu. Jadi, ada istilah namanya G0 atau generasi 0, generasi 0 itu maksudnya adalah tanaman-tanaman kecil yang masih kita peroleh langsung dari botol kultur tadi. Biasanya masih ditanam di greenhouse, masih ditanam di greenhouse. Kemudian dari tanaman G0 tadi, berarti kan dia nanti berkembang menjadi tanaman, akan menghasilkan umbi, nah umbinya itu nanti akan kita tanam, kita tanam sebagai generasi G1, yang dia sudah ditanam di lapangan. Tapi ingat bahwa G1 ini belum tanaman yang ditanam oleh petani, jumlahnya masih sedikit, jumlahnya masih sedikit. Anda ingat dulu klasifikasi benih, ada benih penjenis, benih pokok, benih sampai benih sebar, itu karena ada klasifikasinya. Nah, di kentang itu juga begitu. Dari G0, kemudian G1, G2, jadi G1 ditanam menghasilkan umbi, menjadi G2, G2 ditanam menghasilkan umbi, ditanam sebagai G3. Nah, kemudian biasanya yang untuk dipersyaratkan di tanaman petani itu paling enggak G4, G5. Mengapa begitu? Karena tadi ada tuntutan bahwa ketika menanam kentang itu, diharapkan kentang yang bebas virus. Karena kalau tidak, nanti kualitasnya sudah akan buruk. Tetapi kenapa kok enggak yang ditanam bukan G0 atau G1? Karena jumlahnya masih sangat sedikit. Pasti harganya masih sangat mahal nanti benihnya. Sehingga dicari yang pertengahan, yang G4, G5. Kenapa kok enggak G10? Kalau G10 nanti sudah kualitas, dari kualitas fisik, maupun secara genetis masih relatif sama ya. Khususnya fisik, dia sudah akan turun sekali. Karena perbanyakannya kan di lapangan seperti biasa. Dia sudah terpawar dalam penyakit dan seterusnya. Jadi dicari yang pertengahan tadi, yang G4, G5. Meskipun ya kalau Anda mungkin suatu ketika sempat berkunjung ke petani, kalau di Malang itu ada di daerah Cangan sana. Kalau Anda tanya ke petani, mungkin kalau mereka ditanya, Pak ini kentang G berapa? Mereka sudah enggak tahu ya, karena sudah enggak ikuti aturan gitu. Mereka sudah nanam, diambil benihnya, ditanam lagi, diambil benihnya, ditanam lagi, dan itu sebenarnya akan mengakumulasi penyakit ya. Dengan begitu. Atau ada teknik yang lain tadi sudah saya sebutkan, ketika di kultur yang awal tadi, di GG ini kita bisa berbanyak stack sebenarnya. Tidak melalui MB, tapi kita bisa berbanyak stack juga. Di 1 maupun G2 dan seterusnya tadi, diperbanyak stacknya, kemudian dari stack itu ditanam, artinya kita akan mendapatkan generasi G0, G1, G2 ini dengan jumlah yang lebih banyak. Karena dibantu dengan stack, tidak hanya mengandalkan Umbi-nya. Kemudian yang kedua, kita tentukan dengan pembibitan krisan. Nah, krisan ini biasanya, kalau secara konvensional, itu dikembangkan dengan stack pucuk memang. Stack pucuk. Bisa, maksudnya bisa. Krisan itu dikembangkan dengan stack pucuk, tetapi memang akan lebih terjamin kualitasnya kalau kita bisa bibitkan dengan kultur in vitro. Karena dari sisi keseragaman, kemudian dari sisi keseragaman tumbuh maksudnya, kemudian dari sisi kualitas pertumbuhan, media juga lebih baik. Dan yang jelas kita bisa, kalau stack pucuk yang dikonvensional, itu kita harus mengambil pucuk yang relatif sudah besar. Karena kalau terlalu kecil, maka nanti dia tidak akan bisa tumbuh. Tapi kalau kita menggunakan kultur in vitro, kita bisa menggunakan pucuk yang ukurannya masih relatif kecil. Kita isolasi, kita perbanyak, kita proliferasi. Ini yang kuncinya di sini sebenarnya. Kalau dengan stack konvensional, kan kita tidak bisa proliferasi. Tapi kalau dengan kultur in vitro, kita bisa proliferasi. Tunasnya kita perbanyak dulu di botol-botol. Nanti kita aklimatisasi. Sama dengan kentang tadi. Setelah aklimatisasi, untuk memperbanyak lagi, kita masih bisa lakukan stack pucuk lagi secara konvensional. Baru nanti kita bisa tanam sebagai benih di petani. Itu yang kentang ya. Eh sorry, krisan. Kemudian berikutnya, pemibutan anggrek tadi sudah sedikit kita singgung juga. Bagaimana kita menanam anggrek dari embryo ya. Embryo diisolasi, dikecambahkan dalam botol-botol menjadi plantlet, menjadi seedling. Seedling tanaman kecil-kecil itu ya masih dalam botol. Atau ini bisa juga sudah dipindah ke pot-pot kecil. Kemudian menjadi remaja dan menjadi dewasa untuk tanaman hias. Ada dua jalur kalau anggrek itu bisa menggunakan embryo tadi. Biasanya kalau embryo ini adalah hasil persilangan ya. Atau kita juga bisa menggunakan tunas atau tangga bunga. Melalui jalur embryogenesis somatik, kita bisa regenerasikan plantlet, sibling, remaja, dan seterusnya. Oke. Nah, saya ingin nampakkan sedikit informasi tentang pembibitan anggrek ini. Jadi, di lapangan, orang itu ada yang menjual anggrek itu dalam, masih dalam plantlet ya. Jadi, di botol yang masih sangat kecil-kecil gitu tanamannya, tetapi isinya ribuan gitu ya. Atau dalam bentuk seedling, atau dalam bentuk remaja, atau dalam bentuk dewasa. Semuanya pasti ada kelebihan dan keguguran masing-masing. Ketika kita menjual dalam bentuk plantlet atau seedling masih kecil-kecil, pasti dari sisi pembeli harganya lebih murah gitu. Tapi kerugiannya, pertama kita belum tahu itu nanti bunganya seperti apa gitu ya. Meskipun penjualnya bisa memberikan garansi, tetapi kalau sepanjang dia ditanam dengan embryo kan kita belum bisa memastikan. Kemudian yang kedua, pasti kerugiannya kan menunggunya lama gitu ya. Nunggunya lama. Karena anggrek itu kan termasuk pertumbuhannya lambat. Satu tahun, dua tahun baru berbunga gitu. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita menanam yang remaja atau sudah dewasa, sudah berbunga, itu ya betul bahwa memang dia sudah kita ketahui sifatnya seperti apa kalau sudah berbunga. Jadi terjamin gitu ya. Tetapi masalahnya pasti harganya jauh lebih mahal gitu. Satu tanaman aja ada yang sampai jutaan gitu ya. Tapi kalau plantlet ini satu botol yang isinya ratusan tanaman, mungkin hanya puluhan ribu gitu atau ratusan ribu saja. Oke, itu sedikit tambah informasi tentang anggrek. Kemudian kita teruskan dengan pembidikan jati atau pisang. Sama, langkahnya pertama kita persiapan induk. Kita bisa menggunakan meristem atau pucuk. Pisang itu biasanya yang digunakan anakan. Kategorinya pucuk ya. Kita gunakan anakan. Kalau anakan pisang ini kita bisa belah ya. Biar tidak satu anakan menjadi satu tanaman baru. Bisa kita belah. Tentu saja membelahnya itu secara vertikal ya. Biar semuanya ke bagian titik tumbuh maksudnya. Jangan horizontal. Karena horizontal nanti yang bagian enggak ada titik tumbuhnya, enggak mau tumbuh. Kemudian kita lihatkan proliferasi. Kita pindahkan ke media perakaran. Kemudian diaklimatisasi dan siap dipindahkan ke lapangan. Oke. Kemudian. Oh sudah cukup ya. Tadi ada. Sebentar kita ulang ke depan. Ada kentang. Kerisan akhirnya jati pisang. Ya sudah cukup. Baik. Itu materi kita. Sebenarnya. Sudah saya contohkan. Nah ini ada materi tambahan yang mungkin Anda juga perlu tahu ya. Meskipun ini saya belum pernah menjumpainya. Ada yang mengusahakannya di Indonesia ya. Dan nanti kalau Anda ingin tahu lebih jauh tentang teknologi ini, Anda bisa googling, bisa searching. Informasinya ada di sana. Anda bisa bebas dapatkan. Ini adalah informasi awal saja. Pemicu biar Anda penasaran gitu ya. Apa yang disebut sebagai sintetik atau artificial seed. Apa itu artificial seed atau sintetik seed? Yaitu biji buatan. Biji artificial. Kenapa ke orang membuat biji artificial? Ya karena diakui atau tidak menanam dengan biji itu kan jauh lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Tapi kan ada beberapa yang memang tidak bisa ditanam dengan biji. Atau kita dengan biji itu banyak kekurangan gitu. Sehingga orang mencari jalan tengah. Tanaman itu dikembangkan secara kultur in vitro melalui embryo somatik. Tetapi kemudian embryo somatik ini, kan biji itu kan isinya juga embryo ya. Embryo somatik ini dibungkus, dienkapsulasi namanya, menggunakan artificial endosperm. Yaitu menggunakan media buatan. Kemudian dibungkus seperti kapsul gitu. Sehingga seolah-olah dia seperti benih ya. Yang isinya embryo juga gitu. Tapi buatan. Oke. Nah ini wujudnya, ilustrasinya seperti ini. Seperti ini. Ini yang sudah tumbuh ya. Menjadi tanaman. Jadi perlakuan penanamannya seperti benih saja. Seperti biji. Tapi dihasilkan dari kultur in vitro. Oke. Nah ini beberapa keuntungannya. Nanti Anda bisa baca ya. Lebih gampang handlingnya. Maksudnya dalam penyimpanan ya. Kemudian transportnya juga lebih gampang. Kemudian bisa disimpan lama. Kemudian seragam. Dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca. Kemudian ini langkah-langkah sikat ya. Yang pertama kita harus punya metode untuk somatik embryogenesisnya. Jelas karena tadi yang di ini kan somatik embryo ya. Embryo somatik. Kemudian embryo yang sudah matang. Tadi sudah saya sebutkan juga disinkronisasi agar sama gitu. Pertumbuhannya seragam. Kemudian disingulate. Singulate itu maksudnya kalau tadi kita lihat di gambar tadi kan. Embryo somatik itu gerombol gitu. Nah nanti dibuat satu-satu. Singulate itu kan single. Dibuat satu-satu gitu ya. Kemudian diproduksi salamansal. Kemudian dienkapsulasi. Tentu saja kita perlu standarisasi enkapsulasisnya. Kemudian kita standarisasi medianya. Endosperm buatannya tadi. Kemudian kita bisa membuat sintetik sit dalam jumlah yang besar. Oke terakhir. Ini juga pengetahuan yang mungkin perlu Anda cari tahu juga. Informasi saja untuk Omicu. Anda biar penasaran. Coba Anda cari tahu tentang umbi mikro kentang. Umbi mikro kentang itu dikembangkan dengan kultur in vitro. Jadi membuat benih kentang. Berwujud umbi kalau yang tadi itu kan berupa planet ya. Kali ini berupa umbi dengan kultur in vitro. Coba Anda cari tahu nanti. Pengetahuan yang menarik dan kita di Indonesia pernah menyoba ini. Oke. Baik serasa sekalian itu yang bisa saya sampaikan. Kuliah kita tentang produksi benih yang secara vegetatif melalui teknologi yang non-konvensional atau melalui kultur jaringan. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicarakan produksi benih yang konvensional melalui, eh, produksi benih yang vegetatif melalui teknologi yang konvensional. Baik demikian. Sementara begitu terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.